Halo, kembali lagi dengan saya Agung di channel Agung Daily Vlog Kali ini saya akan membahas seputar dunia usaha kembali Saya kedatangan satu paket ya, ini cukup berat Di dalam paket ini terdapat alat bantu display Pengen tau? Penasaran kan? Langsung kita buka Yuk! Ini lakban ya, lakban putih Ini untuk membantu merekatkan Ini tidak akan saya bahas Yang akan saya bahas adalah Nah, ini dia Fungsinya apa? Ini fungsinya banyak sekali Untuk di dunia usaha itu sangat penting ya Karena untuk membantu merapihkan display barang-barang kita Untuk di dunia fotokopian Biasanya ini digunakan untuk menggantung barang-barang ATK Misalnya gunting, sticky note Kalau di minimarket, ini untuk menggantung permainan, permainan, dan lain-lain Dan kalau di dunia seluler, di counter ya Biasanya ini digunakan untuk menggantung aksesoris Misalnya, Mika HP, anti gores, dan lain-lain Jadi, sangat penting sekali Langsung saja kita buka ya Sebenarnya mungkin teman-teman semua udah gak aneh ya ngeliat ini Tapi ini yang akan saya bahas adalah dari bahannya Bahannya ini sangat bagus ya Berbeda dengan yang biasanya, yang murah itu Biasanya gampang melepas Kalau yang ini sudah terjamin Karena saya sudah menggunakannya hampir sekitar 4 tahun Dan semuanya itu tidak ada yang patah Nah, saya ambil contoh aja satunya Nah, dari bullet quality-nya Dari las-lasannya pun ini sangat bagus Ini saya belinya memang di toko spesialis Alat-alat minimarket Tapi yang merengan kualitas yang bagus ya Dilihat Ini catnya Bukan di cat biasa Ini menggunakan cat serbuk biasanya Di open ya Bagus sekali Nah, biasanya Kelemahannya apa? Yang murahan itu Biasanya yang murahan itu disininya Gampang lepas Dan Ininya itu tidak kokoh Nah, ini dia adalah contoh dari Single RAM yang Biasanya ya Bisa dilihat ya Kualitasnya berbeda sekali Nah, ini kalau ditekuk pun tuh Beda ya Misalnya begini Nah, ini kebetulan akan saya gunakan untuk aksesoris 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 ATK ya Karena kebetulan saya pun punya usaha Untuk kopi Jadi akan saya pajang di bagian tembok Untuk lebih rapih Pengen tahu cara pemajangan bagaimana Sangat simpel ya Terus ikuti video saya Dan untuk yang baru nonton Jangan lupa untuk Like dan subscribe Dan boleh tonton video saya yang lainnya Untuk menambah motivasi kita Oke Terus ikuti ya Let's go Terus ikuti ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Saya akan menggunakan single ram yang 10 cm Akan saya ganti yang terpasang di gunting Karena single ram yang terpasang di gunting Panjang 20 cm Karena jika dilihat pun kurang menarik ya Jika terlalu panjang Dan akan saya pindahkan ke atas Untuk menutupi tembok yang bolong itu ya Secara estetika memang kurang menarik Jika dilihat Oke Terus saksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses penggantian single ram selesai ya Bisa dilihat lebih rapi Nah ini adalah single ram yang ramah Salah seperti video selesai ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! karena akan sangat membantu dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang lainnya oke sampai jumpa